jadi intinya tadi aku udah nelfon lawyer aku ya aku minta dijemputnya pake ini boleh nggak pake Velfire aja soalnya aku nggak mau pake Fortuner sakit badan soalnya dari Bandung ke Jakarta akan nembak sakit punggung jadi tolong pake Velfire ya nanti nggak papa saya lebihin saya bayar terus one more gini nanti kalau misalkan aku jadi dijemput aku minta poluan yang dijemput ya lah ada poluannya soalnya pengen ditemenin sama cewek ngomong cowok Halo sobat fakta bangpin ketemu lagi dengan bangpin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas dan Aida yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media meskipun kalem adem ayem tentrem Marisa Ica ternyata pedes juga guys kalau nyindir karena memang rivalnya ini Medina Zen telah lama berkonflik dengan Marisa Ica dan mengalami pasang surut banyak sekali konflik keduanya ini serem-serem anget-anget kuku kadang serem terus kemudian hilang lenyap tapi kini nampaknya Marisa Ica bisa bernapas lega karena Medina Zen telah ditahan dan dijemput paksa oleh polisi Marisa Ica pun membikin sindiran bedas bagaimana ceritanya bagaimana kisahnya kita simak kupas tipis-tipis waktabangpin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap belentikan jarimu sayang mazang jemput aku dong sayang aku kirim share location rumah aku mau biar ngesusah nyaringnya ya kita lansir dari wartakota live sindiran pedas Marisa Ica usai Medina Zen dijemput paksa setelah dua kali mangkir kini Medina Zen dijemput paksa pada Kamis 7 Juni 2020 pukul 3 sore ia dibawa ke kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses hukum saat penjemputan Medina tampak tertunduk lesu apalagi ketika dikelilingi oleh para rekan media yang membanjirinya dengan beragam pertanyaan kabar mengenai Medina Zen dijemput paksa juga sampai ke telinga Marisa Ica tak menunggu lama Marisa Ica pun langsung melontarkan tanggapan menohoknya Ica sapaan akrab Marisa langsung menyinggung chat lawas Medina Zen yang sempat justru menantang saat dilaporkan olehnya kini Marisa Ica pun memberikan sindiran pedas akan membuktikan dan jika sikap tegas yang diambilnya bukan gertakan semata sesuai request kan Shay yang hari ini sudah dijemput maaf agak lama jemputnya karena aku warga negara yang baik harus mengikuti prosedur yang berlaku celotuk Marisa Ica memberi sindiran menohok tak sampai itu saja Marisa Ica juga mengunggah lagi voice note lama Medina Zen saat menantangnya untuk melakukan penjemputan paksa bahkan saat itu Medina Zen juga menyampaikan beberapa permintaan bernada menantang dan kini saat Medina benar-benar dijemput paksa Ica pun balik memberikan kledekan untuk levelnya tersebut jadi intinya tadi aku udah nelfon lawyer aku ya aku minta dijemputnya pakai ini boleh nggak pakai Velfire aja soalnya aku nggak mau pakai Fortuner sakit badan soalnya dari Bandung ke Jakarta akan nembak sakit punggung jadi tolong pakai Velfire ya nanti nggak papa saya lebihin saya bayar terus one more dan gini nanti kalau misalkan aku jadi dijemput aku minta poluan yang jemput ya ada poluannya soalnya pengen ditemenin sama cewek nggak mau sama cowok maafin aku ya penjemputan dari Bandung ke Jakarta hari ini nggak bisa pakai per pair karena nggak bisa bayar takutnya kamu juga pasti nggak mau bayarkan sindir Marisa Ica tapi pesanan kamu yang ini mau dijemput poluan sudah sesuai pesanan kamu kok Ibu Marisa Ica lagi yang dikutip dari unggahan Instagramnya sementara itu melalui feed Instagram Marisa Ica juga membahas mengenai penjemputan paksa Medina Zen namun tak bermaksud sesumbar Ica hanya ingin menyampaikan sebuah pembelajaran yang ingin publik agar memetik pelajaran dan tidak sembarangan menggunakan media sosial apalagi bertingkah congkak dan sombong kepada orang lain dan janganlah terlalu sombong atau berkata-kata kelewatan di sosial media memang mungkin pandangan sebagian publik kasus pencemaran nama baik seenaknya menjelek-jelekkan orang tanpa bukti fitnah yang mungkin kamu pikir kasus seperti ini tidak akan mungkin ditangani kepolisian karena mungkin dipikir kasus ini kasus recean yang tidak akan mungkin ditanggapi teman-teman harus belajar dari ini ya ujar Marisa Ica Ica juga mengingatkan untuk bersikap baik apalagi saat ditegur jika memang telah berbuat salah bukan sebaliknya dan malah menimbulkan fitnah banyak sekali loh yang masih seenaknya memainkan tangannya dalam mengetik kata-katanya dalam berbicara di sosmed karena kalau sudah seperti ini gimana gak mau kan kalau memang kamu ada berbuat salah ditegur itu seharusnya makasih bukannya brutal malah fitnah sana sini yang nantinya malah rugi untuk dirimu sendiri ujar Ica lagi dalam unggahannya nampaknya disitu juga ada sindiran buat Tiara Marlen yang sempat meremehkan laporan-laporan polisi kepada dirinya dan kini pun Tiara Marlen menjadi tersangka jadi sekali dayung dua tiga pulau terlampungi mari saya Ica berhasil mempolisikan Medina Zen dan juga Tiara Marlen Sayang Mas Zen jemput aku dong sayang aku kirim share location rumah aku mau biar ngesusah nyaringnya ya jadi intinya tadi aku udah ngomong layar aku ya aku minta dijemputnya pakai ini boleh gak pakai Velfire aja soalnya aku gak mau pakai Fortuner sakit badan soalnya dari Bandung ke Jakarta akan nembak sakit punggung jadi tolong pakai Velfire ya nanti gak apa-apa saya lebihin saya bayar terus one more gini nanti kalau misalkan aku jadi dijemput aku minta poluan yang dijemput ya ada poluannya soalnya pengen ditemenin sama cewek ngomong sama cowok mmm